Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dalam Konferensi Keamanan Munyeh 2023 di Jerman. Blinken mengaku pihaknya memperingatkan Cina agar tidak memberikan dukungan Rusia yang menginvasi Ukraina. Diplomatop kedua negara itu bertemu selama KTT Munich pada Sabtu 18 Februari. Blinken mengaku Amerika Serikat prihatin terhadap Cina. Diungkapkan Cina sedang mempertimbangkan untuk memberikan dukungan tanpa batas kepada Rusia, termasuk senjata perang yang membantu Rusia melawan Ukraina. Lantas Blinken merekankan kepada Wang Yi bahwa hal tersebut akan memiliki konsekuensi serius dalam hubungan Amerika Serikat dan Cina. Ia menambahkan bahwa Washington akan segera merilis rincian lebih lanjut. Hubungan rat Rusia dan Cina juga disinggung oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Ia mengatakan pada pemerintahan Biden khawatir tentang meningkatnya hubungan antara Cina dan Rusia. Wakil Kepala Negara Amerika Serikat itu mengklaim peningkatan hubungan Rusia dan Cina bisa merusak tatanan berdasarkan aturan. Sementara itu Beijing mengklaim ingin berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia. Akan tetapi pada saat yang sama mengambil langkah serius untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Sebelumnya, Cina dan Rusia telah menandatangani kemitraan tanpa batas pada Februari tahun lalu. Hal itu terjadi tak lama sebelum Putin memerintahkan invasi Rusia ke Ukraina. Hubungan ekonomi kedua negara pun kemudian berkembang pesat. Kemitraan itu semakin erat saat kodeksi Rusia dengan Barat telah menyusut. Barat telah mewaspadai tanggapan Cina terhadap perang Ukraina. Yakni dengan memberikan beberapa peringatan bahwa kemenangan Rusia akan mewarnai tindakan Cina terhadap Taiwan. Beijing telah menahan diri untuk tidak mengutuk perang tersebut atau menyebutnya sebagai invasi. Terkini, Menteri Luar Negeri Cina mengumumkan Cina akan meluncurkan inisiatif perdamaian. Tepatnya pada peringatan perang Rusia di Ukraina. Pada 24 Februari 2023 mendatang, Wang Yi mengaku sudah berkonsultasi dengan Jerman, Italia, dan Perancis mengenai proposalnya. Ditegaskan Cina tidak berdiri diam atau melemparkan bahan bakar ke api konflik di Ukraina. Sementara itu, para pemimpin Barat secara hati-hati menyambut langkah Cina sebagai tanda pertama bahwa Tiongkok mengakui perang tidak dapat dianggap semata-mata sebagai urusan Eropa. Terima kasih telah menonton!